Halo selamat pagi dan selamat siang bagi teman-teman kelas filsafat yang saya ampuh Pertemuan keempat ini seharusnya kita luring gitu kan, kita ketemu langsung Tapi saya ada kabar tidak baik dan saya segera langsung pulang Yang sudah saya sampaikan di grup kemarin Dan hari ini kita akan mulai pertemuan keempat ini Dengan ngobrolin berkaitan dengan teori mimesis dan bentuk signifikan Atau signifikan form Mimesis dan bentuk signifikan Oke Pada pertemuan pertama dan kedua dan juga kalau ketiga kan kita seminar ya Pertemuan dan kedua kita belajar berkaitan dengan filsafat seni Dimana secara filsafat itu satu bentuk pengetahuan itu Dikonstruksikan dengan tiga cabang filsafat Yang pertama adalah berkaitan dengan ontologi Yaitu pengetahuan tentang apa yang nyata Apa yang ada Pertanyaan-pertanyaan yang bisa menjawab Mengapa sesuatu itu ada Mengapa kita harus ada Mengapa sebuah karya seni ada Itu adalah pertanyaan-pertanyaan ontologi Untuk bisa dijawab pada wilayah filsafat ontologi Yang kedua epistemologi Berkaitan dengan eksistensi Berkaitan dengan bagaimana dia berkeseharian dengan sesuatunya Kemudian menjabarkan indikator-indikatornya Menjabarkan bentuk-bentuk formalnya Warnanya seperti apa dan lain sebagainya Itu akan berkaitan dengan epistemologi Kemudian dalam filsafat juga Cabang ketiga adalah aksiologi Yaitu mencari nilai-nilai Atau mencari Apa yang berharga Dari sebuah karya seni Dalam filsafat seni Sehingga ketika kita belajar Filsafat seni Seperti yang sudah saya jelaskan Pada pertemuan kedua itu Dalam ontologi filsafat seni Itu bisa diawali dari Plato Yang mengatakan bahwa Jika A adalah sebuah seni Maka A merupakan mimisis Atau A merupakan refleksi nyata terhadap apa yang dilihat Dalam bahasa keempatan ketika kita diskusi di pertemuan kedua A adalah imitasi Atau seni adalah imitasi Nah bagi Plato Teori mimisis ini menjadi penting Untuk melihat perspektif bahwa Sebenarnya kita ini Merupakan orang-orang yang belajar Karena ada referensi-referensi tertulis Maka Dari Yunani kita belajar Dari Plato kita belajar bahwa Sesuatu bisa disebut seni Ketika dia merupakan refleksi yang nyata Dari Atau meniru yang nyata Dari kenyataan hidup Jadi kalau kalian membuat karya seni Kemudian itu menampilkan kenyataan kehidupan Itu bisa menggunakan teori Plato Atau pandangan Plato untuk melihat Nah bahasa lain dari imitasi Bahasa lain dari Meniru yang nyata itu disebut sebagai Mimisis Mari kita belajar Apa itu Mimisis Plato hidup di tahun 427 sampai 347 sebelum masehi Jadi sebelum Turunnya Nabiullah s.a.w. Kalau di Al-Quran gitu kan Itu Plato sudah hidup dan memikirkan Tentang bagaimana konstruksi Konstruksi dari Sebuah pengetahuan Itu bisa muncul Sekurang-kurangnya Plato membicarakan Tentang empat hal Yaitu ada ide Materi Realita Dan karya seni Hubungan diantara keempat hal ini adalah Bagaimana sebuah karya seni Itu akan berakar pada ide Dengan materi dan dari realitas yang ada Saya ulangi lagi Hubungan diantara keempat hal ini Yang dikatakan Plato adalah Karya seni Akan muncul dari ide Yang berasal dari realita Dengan bentuk materi Karya seni Dimana kita tahu bahwa Masing-masing dari kita itu sering meniru Kalian kecil Kalian meniru Orang tua kalian Ketika ngobrol Atau meniru bagaimana sikap Kakak kalian Atau adik kalian Dimana Semua itu kita Jalankan sebagai sebuah Keterampilan yang teknis Berbicara Ngobrol Karena pada Pada zaman Plato Kesenian itu Hanya bisa disebut sebagai seni Ketika dia Secara teknis itu Memenuhi Prasyarat dari Apa yang dikatakan Plato Sebagai Imitasi atau mimisis Jadi orang yang belajar seni Akan mendapat gelar oleh Master of Arts Yang Dinominasikan kepada tukang Baru kemudian Ahli filsafat itu Mengkritiknya Dimana juga Masing-masing manusia Itu suka pada hasil Tiruan yang mirip Kalian akan cenderung Suka hal-hal yang Apa yang kalian lihat Secara Indrawi Secara Kalau dalam bahasa Bahasa visual itu Sebenarnya Sensasi Yang dirasakan Atau yang dikercap oleh Indra Di mata kita Itu seperti itu Dan kemudian digambarkan Dengan bentuk yang sama Contoh Seperti Fotografi Mirip tidaknya Sebuah lukisan Dengan modelnya Merupakan bukti Mengenai Keterampilan teknis Dari Sang seniman Di zaman itu Nah Meskipun Misalkan Coca-Cola Yang terbungkus Plastik pada lukisan Hiperrealisme Pedro Kampus Itu merupakan Pengamatan yang Sangat mirip Contoh lain Dalam perfilman Aktor yang dapat Memerankan Tokoh Seperti B.J. Habibie Kemudian Suho Gi Dan lain sebagainya Itu merupakan Aplikasi dari Teori Mimesis Atau bisa dilihat Dari perspektif Mimesis Mimesis Itu Berbeda dengan Pandangan Plato Dengan kita hari ini Dimana Plato Pernah memandang Negatif terhadap Mimesis Dalam bahasa Yunani Disebut sebagai Asyara harfiah Itu tirwad Di belakang Imitasi Kopi Bahwa Alam realita Merupakan Mimesis Dari aram Yang ideal Jadi Plato itu Memikirkan tentang Bagaimana Sebenarnya Benda-benda Yang ada di dunia ini Itu merupakan Gambaran Dari Benda-benda Yang ideal Alam ideal Yang kita tidak pernah Tahu dimana itu Di bayangan kita Yang mungkin dulu Kita sebelum lahir Kita ditunjukkan Itu kemudian Kita bisa Mendefinisikan Bahwa itu Seperti Hal yang Mampu Menggambarkan Tentang dunia Nah Kalian bisa Tulisan dari Denny Junaidi Cukup menggambarkan Bagaimana Ketika Plato memikirkan Bagaimana Kita hari ini Memandang dunia Itu Kita layaknya Ada dalam Gua Ketika kita Dalam Gua Dan Membelakangi Mulut Gua Dengan Kaki Terkekang Sehingga Hanya bisa Melihat dinding Gua Jadi Kita melihat Cahaya Dari luar Dari bayangan Tersebut Dimana Kepercayaan Kita terhadap Bayangan Tersebut Itu menjadi Satu-satunya Hal yang Dipahami Oleh penghuni Gua Maka Kita Sebagai Orang Yang ada Di bumi Itu Mengira Itu merupakan Sesuatu Hal yang Sejati Sesuatu Hal yang Nyata Artinya Hanya Mimisi Sebelaka Sedangkan Keindahan Sejati Ada di Alam Ide Bagi Plato Penggambaran Ini Sebenarnya Cukup Cukup Sempit Ketika kita Berbicara Sekarang Tapi ketika Di zaman Plato Hal itu Menjadi Satu hal Yang Oh iya Juga Kita Sebenarnya Ada pada Wilayah-wilayah Yang Pada diri Kita Meniru-niru Alam Seperti Burung Ditiru Menjadi Pesawat Terbang Ikan Ditiru Menjadi Kapal Selam Itu Mimisis Bagi Plato Seorang Seniman Khususnya Pelukis Merupakan Penjipla Kelas Dua Yang Berjipla Hasil Dari Sebuah Jiplakan Jadi KW Sudah KW 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 Kuadrat Maka Ketika kita Melihat Sebuah Ranjang Misalkan Kemudian Dilukiskan Itu Bagi Plato Merupakan Penggambaran Dari Atas Sana Penggambaran Kedua Dari Atas Sana Karena Penggambaran Pertama Merupakan Bentuk Ranjang Kemudian Ketika Dilukiskan Dia menjadi Penggambaran Kedua Itulah Yang disebut Sebagai Pelukis Tersebut Di Second Hand Karena First Hand Adalah Bentuk Ideal Yang Digambarkan Dari Alam Ide Yang Tah Dimana Plato Mengkategorikan Apa yang Di zaman Kita disebut Fine Art Jadi Kalau hari ini Kita disebut Sebagai Fine Art Itu sebagai Tiruan Dari Karya Pengkerajin Dimana Menurut Plato Karya seni Yang imitatif Tidak Menyumbangkan Suatu Apapun Di dunia Karya demikian Tidak Berguna Kelebihan Dari teori ini Bisa Menilai karya Dengan coraknya Realistis Atau Tidak Mirip Tidaknya Dengan Optis Kita Dengan Pandangan Kita Kalau Mahantir Ini Menganggap Latar Belakang Subjek Pelukis Atau Desainer Tidak Berpengaruh Terhadap Karyanya Jadi Hanya Dilihat Dari Bentuk Karyanya Dimana Menganggap Bahwa Kualitas Kemiripan Karya Dengan Realitas Itu Bersifat Tunggal Padahal Sebuah Ide Karya Itu Hari ini Didisusikan Lebih Panjang Dengan Beragam Nah Kemudian Muncul Seperti yang Sudah saya Ceritakan Di pertemuan Kedua Berkaitan Dengan Murid Plato Yang Ya Agaknya Ada Setujunya Tapi Juga Kok Guru Gue Agak Gila Dikit Sama Kayak Kalian Menganggap Saya Kok Gak Jelas Memang Gitu Karena Kita Hanya Sekedar Merepresentasi Bagi Murid Bagi Aristoteles Meniru Atau Mimesis Itu Tidak Sama Dengan Menjiplak Secara Meniru Tidak Seperti Alat Potret Yang Seketika Tombolnya Ditekan Kemudian Merekam Apa Yang Ada Bagi Aristoteles Itu Bukan Meniru Nah Aristoteles Berpendapat Bahwa Hasil Mimesis Sejati Bukan Imitasi Melainkan Representasi Atau Definisi Dari Penghadiran Kembali Sesuatu Dengan Sesuatu Yang Lain Yang Mewakili Dalam Konteks Ini Bentuk Dan Tindakan Manusia Tentu Ini Sebenarnya Merupakan Analogi Kalau Dalam Bahasa Nanti Kajian Serupa Ada Metomini Dari Pemikirannya Semiotika Atau Komunikasi Komunikasi Visual Yang Mana Bagian Kepingan Itu Dipilih Untuk Mewakili Atau Mencitrakan Sesuatu Ataupun Secara Keseluruhan Ataupun Sebagian Dan Mana Dalam Bahasa Lain Atau Bahasa Kini Disebut Framing Jadi Semacam Mengambil Sudut Pandang Yang Mengarahkan Orang Untuk Berpendapat Berpendapat Sesuatu Misal Amerika Dan Amerika Dan Afganistan Selama ini Amerika Is hero Amerika Adalah Seorang Pahlawan Karena Menyelamatkan Afganistan Tapi Bagi dunia Sebenarnya Amerika Mengancam Menduduki Kedaulatan Negara Lain Dan Sebagainya Karena Framing Yang Tepat Framing Yang Digaungkan Oleh Amerika Akhirnya Kita Tahu Bahwa Oh Ternyata Teroris Itu Ada Di Afganistan Misalnya Atau Framing Di diri Kalian Oh Harus Cakep Atau Jaga Image Dan Sebagainya Tentu Dengan Motif Tentu Dalam Perkataan Lain Seniman Sesungguhnya Tidak Mengimitasi Realita Dia Hampir Tidak Sependapat Secara Keseluruhan Tapi Aristoteles Itu Berpendapat Bahwa Memang Imitasi Itu Ada Tapi Bagi Aristoteles Melain Dia Mengimitasi Realita Itu Adalah Cara Untuk Hadirkan Kembali Dengan Intensi Atau Tekanan Tentu Jadi Macam Ketika Seorang Pelukis Melihat Alam Kemudian Menggambarkan Dalam Kanvas Maka Dia Sebenarnya Menghadirkan Kembali Realita Dengan Intensi Atau Tekanan Tentu Dalam Karya Seni Bagaimanapun Berkaitan Dengan Realita Dengan Kenyataan Kadang-kadang Meluliskan Kembali Untuk Mengamininya Kadang-kadang Untuk Memberontak Terhadapnya Kadang-kadang Untuk Mengambil Jarak Atau Bahkan Untuk Memperindah Atau Mempertajam Tetapi Secara Pokok Itu Selalu Mengacu Pada Kenyataan Bahwa Itu Merupakan Hasil Representasi Pencercapan Persepsi Hasil Gambaran Yang Ditangkap Oleh Manusia Kemudian Digambarkan Ulang Dan Itu Yang Dilakukan Oleh Seniman Aristoteles Menganggap Drama Panggung Tentang Tragedi Di Yunani Itu Sebagai Contoh Terbaik Dari Representasi Tragedi Ini Juga Merupakan Kajian Dari Plato Membuat Kajian Dari Drama Tragedi Karena Saat Itu Tragedi Menjadi Satu Satu Karya Yang Memang Agung Magnum Opus Karya Agung Yang Selalu Dilihat Kayak Film Film Yang Ikonik Dan Lain Sebagainya Yang Yang Tentunya Hal Ini Merupakan Bentuk Dari Katarsis Dimana Katarsis Merupakan Pemurnian Diri Dari Berbagai Hasrat Atau Penyakit Dunia Melalui Pengalaman Kepahitan Dan Ketakutan Jadi Ketika Orang Melihat Drama Tragedi Itu Seakan-akan Kita Bisa Melihat Apa Sebenarnya Dunia Itu Apa Sebenarnya Kenyataan Apa Yang Sebenarnya Terjadi Pada Keseharian Kita Sehingga Kita Bisa Menyadari Bahwa Diri Kita Itu Sesuatu Nah Ada Penjelasan Yang Lebih Panjang Berkaitan Representasi Kalian Bisa Baca Disini Yaitu Ada Gombrich Kemudian Bagaimana Dia Menilai Bahwa Tidak Mungkin Karya Imitatif Itu Akan Titranya Akan Default Normal Atau Handal Atau Yang Tunggal Bukankah Terdapat Pilihan Perspektif Secara teori Tidak Terhingga Banyaknya Yang Mana Akhirnya Ketika kita Membahas Tentang Karya Seni Itu Bisa Sangat Banyak Cabang Cabang Sehingga Aristoteles Menelurkan Teori Representasi Ini Dengan Pemisalan Seperti Ini Jika A Adalah Karya Seni Maka A Adalah Representasi Jadi Dia Merepresentasikan Sesuatu Atau Membuat Kenyataan Baru Dan Hasil Tunggal Itu Bagi Aristoteles Itu Tidak Mungkin Dicapai Karena Objek Yang Ditiru Itu Meliputi Rangkaian Jadi Kayak Kita Menggambar Gunung Ya Itu Hanya Satu View Saja Satu Sudut Pandang Saja Kita Tidak Tau Bagaimana Sudut Pandang Dari Barat Dari Timur Misalkan Dan Realistik Merupakan Suatu Yang Relatif Jadi Agaknya Aristoteles Lebih Terbuka Pikirannya Dibandingkan Plato Yang Kolot Bahwa Karya Seni Meniru Bagi Plato Karya Seni Itu Representasi Nah Ini Ada Sebuah Karya Yang Dianggap Menerapkan Teori Mimesis Atau Imitasi Dimana Seniman Dianggap Menggambar Banda Secara Realistik Tapi Karya Ini Sejatinya Tidak Mendukung Teori Imitasi Karena Teori Imitasi Mengharapkan Hasil Yang Sama Antara Karya Pelukis Dengan Yang Lain Padahal Banyak Sekali Faktor Yang Tidak Terjadi Seperti Bagaimana Dia tampak Depan Tampak Samping Nah Bagi Representasi Karya Ini Hanyalah Representasi Dari Si Pelukis Dimana Ada Representasi Data Menurut John Montague Berkaitan Dengan Budaya Visual Yaitu Budaya Yang Membuat Pilihan Yang Mengenai Aspek Apa Yang Ada Pada Pengalaman Pengalaman Pada Suatu Fenomena Jadi Data 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 Visual Yang Hari Ini Kita Pahami Jadi Misal Kalian Setiap Hari Melihat Logo Gojek Kalian Tidak Akan Menyadari Bahwa Itu Sebenarnya Merupakan Hasil Representasi Karena Itu Penggambaran Tentang Helm Orang Helm Driver Itu Penggambaran Tentang Bagaimana Konektivitas Tidak Terbatas Seperti Filosofi Logo Gojek Yang Disebarkan Sebagainya Jadi Representasi Data Itu Data Visual Menjadi Satu Hal Yang Penting Contoh Ketika Kita Melihat Empat Pilihan Ini Gejala Visual Ini Juga Terjadi Pada Berbagai Peradaban Dunia Di Nusantara Di Mesir Cina Eropa Perspektif Ini Yang kemudian Representasi Ini Yang kemudian Memunculkan Karya-karya Seperti Picasso Seperti Van Gogh Kemudian Michelangelo Michelangelo Tentu Terlalu Realistis Tapi Kalau Van Gogh Kemudian Picasso Sudah Representasi Jadi Bisa saja Semuanya Itu Digambarkan Pada Bagian A Tadi Seperti Gambaran Anak Pada Bagian B Itu Layangnya Denah Kemudian Ada Bagian C Ada Perasaan Emosi Bebot Dan Yang Bagian D Menggunakan Perspektif Satu titik Hilang Nah Aliran Seni Yang menggunakan Representasi Itu adalah Ada Naturalisme Dan Realisme Dimana Kedua Aliran Ini Merupakan Aliran Yang banyak Dipercaya Pada Pertengahan Abad Ke-19 Dimana Juga Banyak Karya-karya Seperti Lukisan Gustave Corbett Digolongkan Realisme Disini Patos Menjadi Motif Dari Representasi Contoh Gambar Buah Dari Edward Manet Still Life With Melon And Peace Contoh Karya lain Sebenarnya Karya-karya Si Zen Itu juga Merupakan Naturalisme Di awal Tapi Kemudian Menjadi Sangat Besar Menjadi Sangat Dikenal Dan Menjadi Tongga Karya Seni Saat Itu Contoh Lain Burial At Ornans Gustave Corbett Di 1850 Nah Kita Bisa Melihat Bahwa Sebenarnya Plato Pun Melakukan Hal yang Sama Pada Seni Musik Dan Retorika Tidak Secara Spesifik Dia Masuk Kedalam Seni Rupa Atau Dalam Bahasa Inggris Disebut Sebagai Arts Kemudian Penerusnya Adalah Robinson's Collingwood Dimana Art Is Imaginative Expression Dari Plato Yang Sangat Imitatif Sangat Meniru Kemudian Berubah Kerepresentasi Dan Disitulah Kemudian Collingwood Di Pertengahan Abad 19 Ke 20 Menuju Ke 20 Itu Menggambarkan Art Is Imaginative Expression Kenapa Dia Bisa Bila Seperti Itu Karena Ada Aliran Aliran Atau Karya-karya Seni Yang Merupakan Espresi Dari Seniman Yang Tidak Merepresentasikan Sesuatu Atau Mengimitasi Sesuatu Dimana Biasanya Hadir Pada Aliran Romantik Tentu Dimana Seni Itu Sebagai Espresi Perasaan Tapi Tidak Semua Espresi Perasaan Bisa Disebut Sebagai Seni Contoh Ketika Orang Marah-marah Atau Berakting Marah Itu Adalah Dua Hal Yang Berbeda Maka Seni Bagi Colin World Itu Dibagi Jadi Dua Ada Seni Yang Proper Atau Seni Yang Disebut Sebagai Seni Dan Yang Kedua Adalah Seni Yang Salah Jadi Menghitam Putihkan Seni Bagi Colin World Apakah Pandangan Ini Betul Ketika Di Zaman Colin World Oke It's Fine Ada Juga Pemikir Setelah Colin World Adalah Cliff Bell Dia Membicarakan Tentang Significant Form Atau Bentuk Yang Significant Jadi Ketika Dia Melihat Bahwa Konstruksi Seni Seperti Yang Pertama Tadi Jadi Di Awal Tadi Ketika Bentuk Seni Hanya Seperti Ini Jadi Piet Mondrian Composition With Red Blue And Yellow Hanya Bentuk Kotak Kotak Seperti Itu Yang Bisa Disebut sebagai Seni Maka Cliff Bell Itu Mengkonstruksikan Bagaimana Sebenarnya Significant Form Itu Akan Sangat Bergantung Pada Peran Pengamat Atau Spektaktor Dan Objeknya Serta Hubungan Diantara Keduanya Bell Berpendapat Bahwa Semua Pembahasan Tentang Seni Harus Bertolak Dari Pengalaman Estetis Artinya Hanya Orang-orang Yang Proper Saja Atau Orang-orang Yang Mengetahui Tentang Seni Saja Yang Dapat Dikatakan Bahwa Itu Seni Nah Hal ini Sebenarnya Mengecilkan Mengecilkan Komunitas Seni Itu Sendiri Dimana Seorang Pengamat Seni Yang Tentu Dia Memiliki Pengetahuan Tentang Seni Yang Tidak Bisa Dijabarkan Oleh Orang-orang Biasa Beda Dengan Hari Ini Siap Apun Boleh Berkomentar Tentang Seni Dimana Ada Kekhasan Objek Yang Membangkitkan Emosi Estetis Yang disebut Sebagai Significant Form Atau Bentuk Yang Signifikan Hubungan Timbal-balik Antara Emosi Estetis Dan Significant Form Dianggap Sebagai Esensi Ini Sebenarnya Turunan Tentang Bentuk Indah Sejatinya Berada Di Alam Ide Sedang Bentuk Indah Pada Karya Seni Adalah Tiruan Tapi Teori Bell Juga Mirip Dengan Disinterestness Ketidakpamlihan Seperti Diungkap Oleh Kant Immanuel Kant Dimana Kita Akan Bahas Itu Pada Pertemuan Berikutnya Kita Cukup Ke Imitasi Dan Significant Form Ini Pembahasan Yang Cukup Berat Dan Cliff Bell Lebih Banyak Mengutarakan Bentuk Yang Significant Significant Dalam Oxford Yang Penting Atau Yang Spesial Misalkan Yang Tadi Di Depan Ada Pete Mundry Yang Spesial Bentuk Warna Kotak-kotak Menjadi Penanda Bahwa Seni Itu Memiliki Significant Form Sehingga Ketika Menggunakan Teori Cliff Bell Maka Kita Bisa Melihat Bahwa Semua Hal Itu Bisa Menjadi Seni Ketika Dalam Lingkungan Seni Itu Yang Menjadi Masalah Nanti Di Pop Art Karena Pop Art Menggunakan Keseharian Memunculkan Bagaimana Kaleng-kaleng Sup Bagaimana Barang-barang Keseharian Itu Dipamerkan Significant Transform Karena Diterjemahkan Sebagai Bentuk Yang Bermakna Sejatinya Kurang Tepat Padahal Significant Yang dimaksud Cliff Bell Lebih dekat Dengan Asasi Atau Sesuatu Yang Bersifat Elementer Dibawa Sejak Kehadiran Karya Seni Dan Menunjuk Pada Kualitas Struktur Ingat Ini Jadi Kata Kunci Pada Cliff Bell Bagaimana Sebuah Bentuk Itu Distrukturkan Dan Menjadi Ciri Khas Seseorang Jadi Kalau Karyanya Itu Akan Ada Oh Ini Karya Milik Dia Ada Ciri Khas Yang Sebenarnya Hadir Ketika Dia Menggambar Maka Ketika Kita Melihat Karya Picasso Tanpa Mengetahui Judulnya Kita Bisa Tahu Bahwa Itu Karya Picasso Karena Ciri Khas Yang Terus Diulang Pada Setiap Sejarah Seni Dan Kritik Seni Selalu Bahas Tentang Itu Emosi Estetis Itu Hanya Bisa Dibangkitkan Ketika Mampu Memperlihatkan Bagaimana Bentuk-bentuk Signifikan Dari Karya Seni Jadi Kalau Saya Beri Contoh Tadi Misalkan Kita Mengamati Satu Seniman Dengan Mengamati Karyanya Saja Sebenarnya Kita Bisa Mendapatkan Siapa Seniman Apa Yang Dia Bawa Unsur Formal Itu Juga Memberikan Prinsip-prinsip Desain Seni Rupa Yang Lebih Fokus Kemudian Juga Memberikan Pembelajaran Tentang Seni Yang Lebih Terstruktur Berbeda Dengan Plato Berbeda Dengan Aristoteles Yang Membicarakan Awang-awang Seni Itu Menjadi Sesuatu Hal Yang Tidak Penting Sebenarnya Apa Itu Alam Idea Apa Itu Alam Representasi Nah Teori Cliffbell Ini Yang Juga Mendasari Teori Dari Nirmana Dan Berubah Menjadi Formalisme Jadi Bentuk Atau Bentuknya Dan Dimana Kepekaan Terhadap Bentuk Dan Warna Itu Merupakan Sebuah Pengetahuan Tentang Ruang Tiga Dimensi Kita Hari Ini Kita Bisa Melihat Bagaimana Sebuah Balok Itu Bisa Dilihat Dari Sisi Kanan Kiri Atau Tadi Ada Contoh Rino Ada Contoh Badak Yang Bisa Dilihat Dari Sisi Pinggir Kiri Pinggir Kanan Ataupun Meja Sisi Atas Perspektif Kemudian Dari Isi Imaginasi Dan Disitulah Cliff Bell Membuka Peluang Kajian Kajian Formalisme Dari Filsafat Seni Karya-karya Seni Yang berkualitas Adalah Yang Bentuknya Mengandung Bentuk Yang Signifikan Terdiri Dari Garis Warna Unsur Rupa Seperti Malevich Supreme Painting Oil on Canvas Kalau Seseorang Menatap Sebuah Lukisan Dan Dirinya Timbul Perasaan Atau Emosi Yang Khas Yang Tidak Sama Dengan Perasaan Sehari-hari Maka Perasaan Spesifik Itu Disebut Sebagai Emosi Estetis Setiap Karya Seni Yang Berhasil Akan Membangkitkan Emosi Estetis Tertentu Jadi Kalau Kalian Melihat Lukisan Kemudian Kalian Seperti Kembali Ke Awang Awang Lagi Kembali Ke Wilayah Yang Sebenarnya Tidak Penting Untuk Dikunjungi Misalkan Masa Lalu Kesedihan Bersama Dia Yang Sudah Bersama Yang Lain Dan Sebagainya Itu Emosi Estetis Tapi Harus Ketemu Karya Itu Wilayah Kliptil Kayak Gitu Nah Karakteristiknya Adalah Hasil Dari Penangkapan Berbagi Hubungan Jadi Unsur-unsur Seni Rupa Itu Membangun Struktur Tertentu Bentuk Tertentu Yang Kemudian Menjadi Emosi Estetis Kritikus Yang Baik Mampu Membuat Sebuah Pembacanya Makanya Saya bilang Bahwa Cliff Bell Ini Terlalu Sempit Karena Dia Harus Mengetahui Dulu Kita Sudah Terlatih Dulu Bagaimana Melihat Karya Seni Sebagai Elemen Estetis Lebih Jauh Apa Yang Bisa Disebut Sebagai Indah Dan Bentuk Signifikan Bisa Kalian Baca Disitu Kemudian Juga Ada Beauty And Signified Kemudian Juga Ada Sesuatu Hal Yang Dimana Bentuk Dunia Bentuk Signifikan Dunia Dengan Kualitas Garis Warna Irama Tekstur Nuansa Yang Sama Sekali Tidak Membawa Kita Benda Bentuk Bentuk Yang Dibebani Oleh Tradisi Representasional Ataupun Tradisi Dari Mimesis Dimana Dia Bisa Berupa Apapun Berupa Konstruksi Yang Secara Formal Permainan Garis Warna Dan Itu Menjadi Diskusi Yang Panjang Berkaitan Dengan Formal Nah Kerajaan Seni Bermakna Bukan Berasal Dari Dunia Seni Bermakna Adalah Dunia Transcendental Dunia Ide Dimana Titik Yang Membuat Teori Ini Serumpun Dengan Teori Mimesis Maka Ada Bahasa Lain Dari Emosi Estetis Ketika Disarikan Kembali Disebut Sebagai Emosi Murni Yang Dipermasalahkan Dari Bentuk Signifikan Adalah Yang Dimaksud Oleh Kualitas Semacam Bersifat Hubungan Hubungan Atau Karakteristik Seperti Apa Bagaimana Bagaimana Kita Bisa Melihat Bahwa Karakter Dalam Karya Seni Itu Mampu Memangkitkan Emosi Estetis Karena Hanya Segelintir Orang Yang Mampu Mencapai Titik Itu Kan Kadang Kalau Masuk Karya Seni Lupa Ini Apa Dimana Bentuk Signifikannya Makanya Prasyarat Untuk Membahas Berkaitan Orion Bell Kita Sekurang-kurangnya Harus Mengetahui Tentang Karakteristik Atau Ciri-ciri Karya Itu Sendiri Kita Sudah Belajar Dulu Pengetahuan Tentang Karya Pengetahuan Tentang Seni Dan Lain Sebagainya Subjek Estetis Merupakan Orang Yang Menikmati Kita Sebagai Manusia Yang Menciptakan Objek Estetis Bisa Juga Dia Merupakan Spektaktor Atau Pelihat Atau Pegunjung Di dalamnya Kita Berpengalaman Estetis Di dalamnya Kemudian Ada Pengalaman Artistik Di dalamnya Nah Istilah Experiences Itu Merupakan Hal-hal Yang Sebenarnya Bisa Dirasakan Oleh Kita Ketika Kita Menyeburkan Dili pada Bentuk-bentuk Yang Sehari-hari Kita Lihat Jadi Contoh Gampangnya Gini Ketika Kita Sering Melihat Seni Karya Seni Maka Kita Bisa Cenderung Menilai Bentuk-bentuk Estetis Atau bentuk-bentuk Yang signifikan Seperti Apa Nah Cliff Bell Menyebut Pengalaman Estetis Itu Sebagai Emosi Estetis Dimana Apabila Kita Melihat Sebuah Karya Seni Kemudian Kita Timbul Emosi Estetis Kita Itu Bagi Cliff Bell Sudah Masuk Sebagai Teori Estetis Disini Juga Dibahas Bagaimana Emosi Estetis Empatis Emosi Estetis Formalis Dan Juga Definisi Definisi Jadi kalian bisa baca Juga Lebih panjang Lagi Yang saya jelaskan Adalah Ketika Ketika kita Membahas Berkaitan Dengan Cliff Bell Maka Yang paling Ditekankan Adalah Komposisi Unsur Sehingga Nirmana Dwi Matra Itu merupakan Karya Formalis Yang menurut Cliff Bell Itu penting Untuk Dijabarkan Nah Dalam Bentuk Puisi Seperti ini Ada Puisinya Sutarji Ping di atas Pong Pong di atas Ping 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 Bilang Ping 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 Mau Ping Ping Mau bilang Pong Mau Ping Ping Pong Mau Mau Bilang Ping Ya Ping Ya Ping Ya Ya Ping Ya Ya Ping Permainan Permainan Bentuk Suara Kalau di puisi Itu Kita tidak bisa Memisahkan Keduanya Tapi bagi Cliff Bell Itu tidak penting Yang penting itu Bentuk Signifikannya Ciri khas Dari Seninya Dia berupa Garis Berupa Warna Dan lain sebagainya Aliran ini juga Dikembangkan oleh Roger Fry Adiran formalisme Dan Pada akhirnya Semua pembahasan tentang seni Harus bertolak pada Pengalaman estetis Bagi Cliff Bell Yaitu Emosi yang bersifat khas Emosi estetis Kemudian dibangkitkan Dalam subjek-subjek Atau ciri khas Yang berada pada Karya seni Kalau dalam bahasa Disini adalah objek Kekhasan yang ada Dalam objek Itu akan membangkitkan Emosi estetis Yang disebut sebagai Significant form Prasyarat Untuk mengetahui Tentang Bentuk dasar seni rupa Menjadi penting Dimana Yang sudah Dimension di depan Hubungan antara Emosi estetis Dan signifikan form Itu disebut sebagai Esensi dari setiap karya seni Jadi kalau kalian Menggunakan Cliff Bell Sebagai teori kalian Atau surat pandang kalian Maka kalian harus mencari dulu Apa itu Emosi estetis Dari sebuah karya Bagaimana bentuk Significant formnya Kemudian Esensi seperti apa Yang akhirnya muncul Dari karya seni Nah Secara garis besar Sebenarnya Emosi estetis Dan signifikan form itu Merupakan dua hal Yang saling timbal-balik Dan kemudian Dijabarkan Dimana manusia Yang pekas seni Memahami bahwa Antara komponen karya seni Ada hubungan yang khas Seperti yang sudah Saya bilang tadi Ketika kalian melihat Karya-karyanya Seniman seperti Heridono Ataupun Ataupun karya-karya sastranya Salm Mudiharti Atau karya Nyanyiannya Febi Itu ada Emosi estetis Yang hadir Jadi Ada proporsi Kalau di Seniman rupa Ada warna Ada Titik Ada gerak Ada kekuatan Nah itu yang disebut sebagai Signifikan Mari kita Giring kalian Untuk Membahas Berkaitan dengan Apa namanya Berkaitan dengan tugas Buka blog kalian Siapkan tiga karya desain Karya desain ini Saya menyarankan Di OBJKT Karena disana Ada banyak pola seniman Kemudian Analisis lah Dengan menggunakan Teori mimises Dan signifikan form Setelah itu Dijelaskan Dalam berupa tulisan Dan Dibuat tabel Perbedaan Ketika karya A Dilihat dari Memises seperti apa Ketika karya A Dilihat dari Signifikan form Seperti apa Kemudian Setelah dibedakan Antara satu Yang kedua Dibuat tabel itu Bagian terakhir Tariklah kesimpulan Dalam satu alinea Datalnya adalah Sebelum Pembelajaran minggu depan Halim pengumpulan Akan disampaikan nanti Fulisafat hari ini Cukup Seperti itu dulu Kita diskusi Lebih lanjut Di whatsapp group Dan terima kasih Sudah mau mendengarkan Ketidakjelasan ini Mari kita Kerjakan tugas Dan berdiskusi Thank you Selamat pagi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton